Hai semuanya apa kabar Assalamualaikum di Australia sekarang jam 11 pagi menjelang siang jadi di Indonesia itu sekitar jam 7.30 pagi udah pada sarapan belum? nah buat kalian yang belum subscribe channel ini boleh di subscribe sekarang mumpung masih gratis like and share ke semua sosial media kalian dan yang mau komen juga boleh nanti komen di bawah ini kasih ide-ide apa atau masukan apa untuk aku nanti bisa masak apa lagi nah karena cuaca di luar itu mendung jadi kita stay di rumah aja dan anak-anak juga mereka lagi sibuk dengan kegaduhan-kegaduhan mereka jadi aku mau iseng aja mau sharing ke kalian cara masak corned macaroni skotel atau corned macaroni skotel jangan kemana-mana ikuti terus dan aku akan sharing bahan-bahannya dan ini bahan-bahannya aku pakai disini ada juga jenis macam keju ada namanya keju cheddar mozzarella dan juga apa sih namanya parmesan jadi dia tiga dicampur di dalam satu wadah sekaligus tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa yang penting keju terus sekitar 50 gram salt butter ini ada ala bubuk dan juga lada terus juga ada bawang putih yang udah diparut tiga putih telur 3 putih telur 1 sendok teh gula 1 sendok teh oregano dan bawang bomba yang udah dicincang dan juga ini makaroli yang belum direbus nanti aku akan rebus terus susunya ya aku pakai yang begini sama yang aku pakai ini nih yang apa sih yang merek hamper pondiknya jadi mau pakai merek apa aja terserah sekarang kita mulai masak dulu makaroninya nah jadi ini udah mau mendidih ya jadi kita tinggal masukkan apa sih namanya olive oil kalau aku sih aku pakai olive oil yang ini nih yang organic olive oil sedikit saja supaya nggak lengkes kita masukkan makaroninya jadi mau pakai yang bentuk apapun juga ada yang bentuknya yang bentuk baca apapun gitu juga jadi ya terserah selera masing-masing kita akan tunggu sampai nanti makaroninya matang nah dan ini makaroninya udah jadi dan butternya sudah meleleh kita masukkan bawang bomba yang udah dicincang dan juga masukkan bawang putihnya dan ini sudah harum bawangnya udah harum kita masukkan susu ya susunya aku pakai setengahnya aja jadi 500 mili dan kemudian taong tekan 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 dan tekan 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 kan nutmeg sama lada bubuk yang mau pakai garam juga boleh ya yang yang suka asin sama aku juga pakaikan oregano-oregano sampai salah ke libet namanya seperti ini dan memasukkan konbitnya akhirnya ini udah dibuka terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus kita masukkan cheese nya jadi aku pakai setengahnya ya karena setengahnya nanti kita akan buat ditabur di atasnya terus diaduk baru terakhir makaroni kita boleh masukkan makaroni nya sekarang selamat menikmati kita aduk-aduk lagi sampai merata selamat menikmati aku enggak pakai tepung ya untuk resep kali ini yang mau pakai tepung juga boleh tapi kalau aku enggak pakai tepung jadi itu menurut selera masing-masing ya nah jadi deh sekarang kita dinginkan setelah dingin baru kita masukkan telur lalu kita masukkan ke oven dan matikan matikan apinya oke tunggu sampai dingin supaya nanti telurnya kita bisa masukan kita uleskan wajannya pakai mentega supaya supaya nanti tidak lengket sudah cukup sekarang kita pinjakan makaroni nya ke dalam loyang jadi ini lumayan banyak tepung ya aduh wangi mantep nih mantep nih setelah atas kan mari kita paburi kecung di atasnya kita ambil kejunya kita masukkan ke direct ringan kalau mau banyak lagi kejunya boleh selera masing-masing ya masukkan ke oven itu sekitar 160 derajat selama 40 menit oke 180 160 dan selama 40 menit ini 40 menit jadi 160 ya ini hasilnya tada ini sudah 40 menit sekarang kita mau potong-potong biar abang sama adik bisa makan potongnya bagi dua dulu itu anak-anaknya udah terteriak dari tadi mami lapar lapar enak gak bang? mau saus gak? si adik tuh ya diacak-acak loh makanannya diacak-acak makanannya bukannya dimakan nih bocah ya oke oke say thank you mami thanks mom oke say bye to everyone bye bye kira udah bilang apa abang? oh ya make sure to like and subscribe kurang keras suaranya kurang keras yes bilang apa bilang apa and have a good day kan keras ar بي keras ya keras ay i ini h ay